Dalam menghadapi lomba pemberantasan sarang nyamuk atau PSN pada 21 dan 22 Mei 2019, tingkat Kecamatan Denpasar Timur di Sepenatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, melaksanakan gertak gerakan serentak kebersihan lingkungan di masing-masing banjar. Kegiatan tersebut juga bertujuan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan. Gertak atau gerakan serentak kebersihan lingkungan adalah salah satu agenda rutin tahunan Desa Penatih Dangin Puri dalam rangka mengikuti lomba pemberantasan sarang nyamuk PSN tingkat Kecamatan Denpasar Timur mendatang. Kepala Desa Penatih Dangin Puri, IWN Kamar mengatakan, dalam rangka persiapan menghadapi pelaksanaan lomba pemberantasan sarang nyamuk atau PSN pada 21 dan 22 Mei mendatang, Desa Penatih Dangin Puri melaksanakan gotong royong serentak di seluruh wilayah Desa Penatih Dangin Puri. Kegiatan tersebut diikuti seluruh elemen masyarakat yang menjadi bagian dari 13 banjar dan 7 dusun, yakni dusun poh manis, dusun taman, dusun lap-lap kau, dusun lap-lap tengah, dusun gunung, dusun bekul, dan dusun mertesari. Gerakan kebersihan tersebut tidak semata-mata untuk lomba, namun juga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sejak pagi warga terjun langsung yang digerakkan oleh klien di masing-masing banjar. Gerakan PSN ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan. Gerakan PSN yang dianjurkan pemerintah kota dan pasar berkaitan erat dan selaras dengan program kota dan pasar. Terlebih lagi di kota dan pasar, indeks pembangunan di bidang kesehatan dan sosial cukup tinggi. Tiap tahun mengalami peningkatan dari partisipasi masyarakat, terutama yang ada di masing-masing banjar itu, nah untuk mengetahui dan meningkatkan daripada partisipasinya, nah sehingga kami dari desa menggerakkan PSN ini yang nantinya akan dinilai dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Nah mudah-mudahan dengan adanya gerakan PSN ini, kami di desa Penatih Dangin Puri, nah dari segi kesehatan, apa yang dianjurkan dari pemerintah kota dan pasar yang erat sekali selaras dengan program kota, apalagi nah jaman sekarang ini, nah kita sudah mengetahui bahwa di kota dan pasar itu, dari ini segi pembangunannya itu, baik itu di bidang kesehatan dan sosial lainnya itu, sangat tinggi sekali. Agenda kebersihan tahun ini dianggarkan melalui dana APBDS Desa Penatih Dangin Puri. Selain menghadapi loma PSN, Desa Penatih Dangin Puri setiap minggu mengelar Jumat Bersih. WN Kamar mengungkapkan, kebersihan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan. Manfaatnya sangat dirasakan, dan salah satunya, wabah demam berdarah di Denpasar Timur, khususnya di Desa Penatih Dangin Puri, cukup rendah. Pada intinya terkait dengan kesehatan yang kebetulan juga kami puskesmasnya, Dintim 2 itu juga ada di Penatih Dangin Puri, nah untuk kecamatan Denpasar Timur, terkait dengan prosentase demam berdarah, nah mungkin kami tidak begitu tinggi. Tidak begitu tinggi, sebabnya demikian, karena dari secara kewilayahan, Dintim sedikit rendah terhadap dari kena DB itu. Gerakan serentak kebersihan lingkungan di Desa Penatih Dangin Puri, turut melibatkan PKK, Sekret Rune, LPM, dan warga Banjar. Antusiasme masyarakat membuktikan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan cukup tinggi.